Yes, we are back on Entertainment News. Ada berita dari pasangan yang akan melangsungkan pernikahan mereka di bulan depan, yaitu Arumi Basin dan Emile Dadak yang akan berbicara tentang hubungan mereka selama ini. Dan gadis berumur 19 tahun ini berkata, personality dari sang kekasihlah yang terpenting. Sementara Emile geregetan dengan sifat Arumi yang terlalu baik sama orang lain. Pasangan bahagia Arumi dan Emile Dadak yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Menyempatkan diri untuk berbincang dengan tim Entertainment News. Bagaimana ya pasangan ini mengenal satu sama lain? Kalau untuk pasangannya, untuk impact terhadap relationship-nya sendiri sih mungkin sudah lebih dari menurut standar. Maksudnya ya every woman or every girl, kalau misalnya berkomitmen dalam satu relationship kan pasti mau langsung ataupun tidak langsung punya satu standar kan. Maksudnya ini ada beberapa standar kayak misalnya baik, perhatian, dan lain-lain gitu kan. Itu harus di pas gitu kan sama si laki-lakinya. Kalau enggak ya gimana gitu. Tapi selebihnya, plus poinnya adalah for me ya personality-nya dia gitu. Walaupun benar, tapi orangnya sangat suka mengeritik gitu. Maksudnya mengeritik saya pun sebenarnya dalam tujuan yang baik gitu. Untuk buat saya jadi lebih baik. Cuman berhubung saya orang yang suka susah dikritik, jadi pasti kan jadi... Oh enggak! Gitu. Jadi itu sih yang apa namanya yang... Walaupun nanti ujung-ujungnya diikuti, namanya pada saat itu enggak mau kalah dulu aja. Gimana sih? Udah deh, iya-iya gitu. Kamu iya. Udah denger ya sekali, jangan dikritik lagi. Padahal sebenarnya maksudnya baik. Aku punya aja yang emosian karena salah gitu. Nah orangnya memang baik sama semua orang. Sebagai konsekuensi kadang-kadang suka menyulitkan dirinya dia sendiri akhirnya gitu. Kadang-kadang kita yang jadi gergetan gitu. Kenapa lo mesti loncat bolak-balik gitu untuk sesuatu yang sebenarnya juga... Istilahnya orangnya juga enggak kecewa-cewa amat loh kalau kamu enggak bisa gitu kan. Jadi susah bilang enggak gitu. Maksudnya lebih pengen jadi partner sih. Maksudnya kalau misalnya banyak tindak sehatin juga, banyak denger pengalaman orang lain juga, dan sekarang mulai coba ditelaah dan diinvestigasi. Memang ada benernya juga gitu. Maksudnya kalau misalnya namanya kita berpatokan sama cinta, sama sayang aja gitu, sometimes jadi enggak realistis gitu kan. Nah jadi yang paling realistis adalah memposisikan diri sebagai partner gitu loh. Maksudnya partner dalam apapun gitu loh. Partner dalam berdebat, partner dalam everything, in every single aspect gitu. Jadi malah itu cangkupannya jauh lebih dalam dan malah bisa meningkatkan rasa cinta dan sayang itu. Karena misalnya kita cuma berpatokan sama ini, yaudah setiap hari cuma lama-lama jadi menonton. Sayang udah makan belum, sayang udah makan, gitu. Tapi enggak ada other topic yang bisa dibahas gitu. Setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam mengungkapkan perasaannya kepada orang yang disayang. Termasuk Emil Dardak yang memiliki cara sendiri untuk mengungkapkan sayangnya kepada Arumi. You know what in my definition love means, right? Yeah. It comprises... Not just of? Consisting of respect, consisting of admiration, consisting of fascination, consisting of loyalty, consisting of excitement, everything. From that desire? And even consisting of some annoyance, consisting of some... All that gives life the spice and color that it needs. Okay. It's summed up in that very one word love, so... Okay, from that spirit, what do you want from your relationship? From me especially to this relationship. Well, keep it up. It's more specific. Yeah, keep being who you are. Okay, because that's what makes that word love come up in first place. Begitulah. Seperti diskusi ya. Saling melengkapi itu adalah salah satu hakikat di mana kita hidup berpasangan. Apalagi nih kalau saya melihatnya, dari saya lho, sosok dari Emil Dadak ini sepertinya cukup dewasa ya. Ngomong ya. Ngomong. Si Arumi yang masih di bawah 20 tahun, tapi ternyata bisa dewasa juga. Dan kalau satu sama lain tadi mungkin Emil orangnya gini, terus Arumi orangnya gini, tapi they still love each other pastinya. Adore each other. Makanya mereka sampai memutuskan untuk menikah bulan depan. Yep, so that's why they are ready for two become one. Oke, semoga bisa lancar semuanya persiapanan.